Tanwir kedua gerakan Kepanduan Hezbollah sebagai forum tertinggi kedua setelah Muktamar telah sukses digelar. Tanwir kali ini merupakan tanwir pertama kali yang diselenggarakan secara daring. Tanwir kedua gerakan Kepanduan Hezbollah sebagai forum tertinggi kedua setelah Muktamar telah sukses digelar. Tanwir yang mengusung tema semangat bela negara generasi muda untuk Indonesia berkemajuan diikuti kurang lebih dari unsur anggota kuartir wilayah sebanyak 85 orang dari 30 kuartir wilayah HW di seluruh Indonesia, serta dihadiri 14 anggota dari unsur pimpinan kuartir pusat Hezbollah dan 9 unsur bidang kuartir pusat Hezbollah. Dalam kesempatan ini memutuskan seluruh kuartir wilayah secara mufakat menyetujui Ramanda N. Rawidiarsono ditetapkan sebagai Ketua Umum Kuartir Pusat Gerakan Kepanduan Hezbollah sampai Muktamar Hezbollah pada tahun 2023. Tak hanya itu, dalam tanwir kali ini Hezbollah telah menetapkan waktu Muktamar keempat Hezbollah dan perpanjangan periodisasi kepemimpinan Hezbollah. Seluruh anggota dan peserta tanwir mufakat menyetujui Muktamar keempat Hezbollah diundur selambat-lambatnya enam bulan setelah Muktamar Muhammadiyah. Oleh karena itu, periodisasi kuartir pusat Hezbollah dan struktur di bawahnya diperpanjang hingga tahun 2023. Trio Prasetyo memberitakan, Karena kebesarannya telah memberikan